video viral di media sosial 4 TKW diskup di Arab Saudi keempat TKW tersebut masing-masing dari Purwakarta, Lampung dan NTB mereka adalah para TKW ilegal yang berangkat dengan visa ziarah simak video sampai tuntas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Bupati Campaka Desa Campaka Kabupaten Purwakarta semua yang ada di Indonesia semua yang Indonesia Abdi Inlina saya Subraidayana dari Lampung dan ini teman kawan saya Asna dari Lombok kami minta tolong semuanya buat Bapak yang ada di pemerintah Indonesia Pak Prabowo Pak Presiden Prabowo yang melihat TikTok kita Ayo Kak Bapak Presiden Jokowi Kak Bapak Rurah Yayan Sahrodi mohon bantuannya Kak Bapak Bupati Bapak Adedi kita disini udah lama dan orang kantor disini tidak memberikan kita pulang maunya untuk kita supaya bekerja bekerja sedangkan kita sudah lelah ingin rindu dengan keluarga tolonglah Bapak semuanya yang melihat TikTok kita TikTok kami tolonglah berikan rasa simpati kalian buat kami kami pun tidak tahu kalau musah jarak itu tidak bisa di legal dan saya sudah menghubungi sponsor saya bahkan sponsor saya sudah marah-marah tidak mau bertanggung jawab tolonglah kami orang empat-empat dari Indonesia kami gak bisa pulang Pak mohon bantuannya Pak Pak Presiden Pak Bupati mohon bantuannya buat teman-teman yang ada di Indonesia kalau itu ada semuanya yang diiming-imingkan untuk bekerja ke Timur Tengah jangan mau ya karena bisa ini bisa bisa ziarah bisa ilegal tidak akan dibangkatkan mudah berangkat tetapi tidak mudah keluar mungkin tidak semuanya kantor seperti ini ini sengaja dengan cara mereka sengaja tidak mau memproseskan kita pulang kita kabur pun kita tidak mau kabur tapi kita minta mohon pertolongannya tolong rasa simpatinya kasihan anak-anak di sini sudah stres keinginan orang kantor di sini pengen istilahnya pengen kerja kita sudah lelah untuk kerja sudah rindu keluarga anak-anak kita mau dijual-dijual lagi Pak terus menerus suruh kerja suruh kerja kalau kita ingin pulang ketarhin katanya harus pergi tetapi mereka tidak memberikan uang sedangkan kita tidak punya uang makanya seadanya tolonglah Pak Presiden semuanya pemerintah yang ada di Asia semoga yang mantan ini bisa tahu dan jangan di skip ya tolonglah minta keperhatianan buat kalian terhadap kami tolong disebarkan tiktok kami kiralkan ya kalau sudah lama di sini mohon bantuannya buat pemerintah Indonesia Bapak Presiden Wakil Presiden dan juga Bapak BPN2 TKI BP2 MPMI tolonglah kami kami ingin pulang kami sudah tidak tahu caranya di mana kami sudah tidak punya uang buat kabur pun kami tidak sanggup tidak tahu jalannya ya walaupun saya juga ex Saudi tapi saya tidak pernah dari 2004 saya belum pernah yang namanya kaburan tiga kali masuk Saudi pun tidak seperti ini baru terakhir inilah saya pun menyesal kalau tahu seperti ini saya tidak akan tidak akan bekerja di sini tolong Bapak Bupati Bapak Deddy Meliadi Pak 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 Boyan Sarudi Pak Kamu sekarang ngomong tolong kami semua di sini kami disekap saya asna dari Lombok yaudah sekali biar tahu keluarga kamu saya asna dari Lombok di sini ingin pulang tapi gak dipulang-pulangin kami seorang empat seharusnya tapi yang satu lagi sedang berbantu sedangkan berbantu saja jadi kita sudah berbantu dengan seadanya selalu disalahkan dengan istri orang kantor orang Saudi saya dipekerjakan sudah dua bulan tidak digaji tidak ada pun gaji spesial pun bahkan sakit pun gak dikasih obat dikasih berobat enggak tolong pengertiannya Pak tolong pengertiannya aku pengen pulang Pak ke Indonesia pengen ketemu anak-anak pengen ketemu anak-anak saya miskin Pak orang miskin buat semuanya yang ada melihat tiktok kami tolonglah minta perhatiannya minta prihatin kami dan tolong viralkan tiktok kami kami janji tidak akan kembali lagi seperti ini buat pelajaran kami ke depannya dan buat teman-teman semuanya yang ada di Indonesia jangan mau diiming-iming sponsor siapapun itu baik dari Sabang sampai Moke bahwa Timur Tengah ini tutup tidak ada pembukaan yang ada pisah ziarah itu adalah pisah ilegal ya mungkin nasib kalian yang lain-lainnya mungkin nasibnya baik tapi nasib kami tidak tidak sama seperti syarikat-syarikat yang lain seperti saya igoma tidak ada paspor sudah mati bahkan majikan pun tidak mau tanggung jawab tidak membayar berdenda akhirnya dipulangkan saya ke kantor tolonglah Bapak Presiden dan Wakil Presiden semuanya yang ada pemerintah di Indonesia tolonglah kami rakyatmu yang sengsara di sini kami ingin pulang kami tidak tahu lagi harus kemana buat keluarga ku saya mohon maaf mungkin saya banyak salah banyak karma ya inilah tuayannya mohon dimaafkan yang ada lihat tiktok saya mohon dimaafkan perjalanan memang pahit tidak semudah yang apa yang kalian kira tapi itulah suatu cita-cita saya ingin membahagiakan anak-anak tapi seperti ini dampaknya kami semuanya mohon minta doanya minta dilancarkan tolonglah piralkan tetap kami kasihan teman-teman kami di sini dan saya pulis ini tolong pak pengertiannya ke papa presiden pak prabowo presiden jokowi tolong pak ingin pulang mohon semuanya piralkan ya kami mohon minta diproseskan minta dilancarkan ke pulangan kami entah itu baik minta dikeluarkan dari sini dari orang kantor ini saya punya nomor orang kantor ini saya punya sekali lagi saya mohon buat bapak presiden wakil presiden semuanya bapak pemerintah dan juga bapak BP2 dan PMI tolonglah nasib kamu kurang beruntung di sini darah mana darah bukan darah kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi teman-teman saya yang sakit pun tidak pernah diobatin tidak pernah dibawa rumah sakit tidak pernah bawa kemana hanya kerja dan bekerja bekerja pun dibilang tidak kerja serba salah kami di sini dan saya sudah mengadu kepada sponsor saya memberangkatkan saya bukan katanya ini-ini memang niat saya tapi saya tidak tahu kalau Saudi ini tutup kalau tahu saya tidak akan berangkat ke sini bahkan paspor saya waktu kemarin pun masih dalam ready satu tahun mereka berjanji akan memperpanjang paspor saya dengan majikan akhirnya setelah melewati mau dua tahun ini majikan saya tidak mau tanggung jawab malah mempulangkan saya ke kantor sedangkan teman-teman saya sudah finish semua pun tetap begitu tidak ada igoma walaupun paspor ready tidak diproses sampai sekarang sudah ada yang dua bulan sudah ada yang tiga bulan tolonglah bapak pemerintah semuanya viral kami di top saya ini berikanlah kami rasa simpatik kalian buat kami inilah buat pelajaran kami untuk tidak berangkat ke saldik semoga di top kami ditiralkan kasihan kasihan kami teman-teman pelajaran buat teman-teman juga jangan ada yang mau diimbing-imbing siapapun walaupun uang fee-nya gede tapi tidak seindah seperti apa yang kalian bayangkan terima kasih semuanya teman-teman mohon doanya semoga kami lancar pulang lancar keluar dari sini terima kasih selamat menikmati